Yang paling menakutkan adalah apabila jaksa penuntut umum justru akan memposisikan Putri Candrawati sebagai titik awal dari terjadinya tragedi ini. Pasca tuntutan Ferdi Sambo dibacakan, sorotan utama kini menuju pada sang istri Putri Candrawati. Sejumlah dugaan kini mengemuka terkait seberapa jauh keterlibatan sang istri mantan Kadif Propam ini dalam kasus pembunuhan berencana Yosua Hutabara. Pasalnya, dalam pembacaan tuntutan Kuatma'ruf, jaksa menegaskan tak ada pelecehan yang dialami Putri Timagelang. Adanya inisiatif dari saksi Putri Candrawati yang masih meminta dan bertemu untuk berbicara dengan korban selama 10-15 menit dalam kamar tertutup setelah dugaan pelecehan. Terangkan terdapat Kuatma'ruf terkait duri dalam rumah tangga sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi pelecehan pada tanggal 7 Juli 2022 di Magelang. Perbedaan tuntutan ini disikapi wajar oleh psikologi forensik Reza Indragiri. Menurut Reza, selama persidangan banyak keterangan Putri yang kontra dengan dugaan kekerasan seksual. Reza pun menduga faktor relasi kuasa di antara Putri dan Yosua justru menegaskan posisi Yosua sebagai korban. Maka saya bayangkan bahwa teori yang bisa diterapkan adalah teori primadona komunitas perempuan sendiri, yaitu teori relasi kuasa. Nah persoalannya adalah kalau teori relasi kuasa kita pakai untuk menjelaskan duduk persoalan yang satu ini terkait dengan relasi seksual ini, maka saya memandang bahwa mendiang Brigadir Yosua sebagai pihak yang submisif, sebagai pihak yang tidak punya kekuatan, sebagai pihak yang inferior, sebagai pihak yang lemah, sebagai pihak yang didominasi, sebagai pihak yang dikuasai, justru lebih potensial menjadi korban dalam kekerasan seksual tersebut. Meski tak terlibat dalam penembakan secara langsung, sejak awal Putri Cendrawati telah didakwa dengan pasal pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal seumur hidup. Tuntutan Putri pun akan diperjelas dalam sidang Rabu, 18 Januari 2023. Tim Liputan, Kompas TV